Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deddy Supandi, menyatakan pihaknya sudah siap menggelar sekolah tatap muka mulai Januari 2021. Untuk itu pihaknya akan menerapkan pola pembelajaran Blender Learning. Namun pihak sekolah pun harus benar-benar memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan pemerintah, agar penyelegaraan sekolah tatap muka tersebut tidak menimbulkan kelas terbaru penyebaran COVID-19. Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deddy Supandi, menyatakan pada tahun ajaran genap yang dimulai Januari 2021, pihaknya siap membuka sekolah tatap muka yang berprinsip pada tetap terjaganya kesehatan pendidik maupun peserta didik. Pemberian izin pun dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pun berfokus pada kondisi, kebiasaan, dan kapasitas di sekolah masing-masing. Pemberian izin pun dilakukan Dinas Pendidikan dengan didampingi camat maupun KD setempat. Tak hanya itu, pola pembelajaran yang akan diterapkan yaitu Blender Learning dengan kapasitas kelas hanya 50%. Kalau kita lakukan dan kita evaluasi per hari ini, pola pembelajaran di tengah awal masih tetap kita akan mencoba dengan pola pembelajaran Blender Learning. Jadi Blender Learning, kalau misalnya di sekolah itu ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12, nanti kapasitasnya kita berharap minimal 50%. Jadi yang biasanya satu kelas itu adalah 36 orang, maka minimal yang harus satu kelas itu berjumlah 18 orang. Syukur-syukur dapat berjumlah di 12 orang. Jadi kalau yang tadinya satu kelas, maka akan terjadi kebutuhan tiga kelas. Apa nanti polanya? Polanya nanti sama seperti yang kita simulasikan, di pekan ini kelas 10 waktu semua. Jadi semua ruang kelas terpati oleh kelas 10. Untuk pembelajaran-pembelajaran dengan membuat pelajaran yang kurang sulit dilakukan. Minggu depannya kelas 10 dari. Nanti kelas diisi oleh kelas 11. Tapi sebelum diisi oleh kelas 11, tiap sekolah sudah melakukan penyemprotan seluruh ruangan dengan disipetan. Jika pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetap muka dilihat dari zona hijau tiap kecamatan, Dedy menyatakan hanya ada 49 sekolah yang bisa memulai kegiatan belajar mengajar tetap muka pada Januari 2021. Tapi dirinya pun mengacu pada SKB 4 Menteri dan evaluasi Satgas COVID-19 Kabupaten Kota. Pihak sekolah pun harus benar-benar memenuhi persyaratan yang diberikan agar pembukaan sekolah tetap muka tidak menimbulkan kelas terbaru penyebaran COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV